jadi kita akan buka nih ya inilah gumpalan darah yang menyumbat di otak yang menyebabkan stroke warnanya pun hitam nih ya inilah yang menyebabkan stroke jadi nanti kita akan lihat hasilnya setelah ini apakah bisa sembuh stroke nya ya warnanya pun sudah hitam menggumpal seperti ini sehingga darah nggak bisa ngadir lagi ya tolimah hitam lagi menggumpal seperti itu ini yang membuat di otak yang bikin stroke stroke ya pak ini aja pak nah seperti inilah ini titik jantung seperti inilah darah yang menggumpal di jantung yang menyebabkan gagal jantung kalaupun belum sarangan jantung inilah yang menyebabkan sering pegal gebas berat ditunggu dan berikat bayangkan apakah ada obat lagi yang bisa mengencarkan ini olahraga kita setahun nggak akan keluar lagi ini inilah dia makanya Insyaallah disini rata-rata jarang yang tak sembuh nah seperti ini inilah dia yang yang menyebabkan gagal jantung nah nanti setelah bekam ini anda boleh cek ke dokter apakah klosternya turun atau tidak dan Insyaallah turun nah ini asam urat nah dan kloster di lutut ya mana apa rasanya pak sakit atau enak enak pak apa sakit apa sakit jantung kan ini malah lagi parah lagi warnanya pun sudah gunungnya ada seperti blender ini yang sudah kena ada gagal jantung ya punggu terasa berat tangan kebas dan ini bekam yang seperti ini hanya ada di klinik bekam ratu balegis tempat lain nggak ada jadi kalau anda bekam 100 kali di tempat lain pun tidak akan bisa serupa dengan satu kali bekam disini dan alhamdulillah sampai hari ini hanya satunya menjadi Indonesia bahkan di Malaysia pun nggak ada banyak dari Malaysia Singapura pun sering datang kemari juga untuk bekam umurnya berapa bu 40 tahun ya tinggal dimana bu di mana bu Banda Aceh Banda Aceh ya jadi datang ke Medan ini berobat ke ratu balegis ya tadinya apa sakit ibu datang berobat ke klinik bekam ratu balegis kuasih bang ini apa kebas-kebas sebelah badan nih bang sebelah kiri kebas ya dari ini misalnya sebelah kiri dari kepala nih sampai ke sampai ke kaki ya itu kebas sebelah kiri itu udah berapa lama Hai hampir setahun satu tahun ya udah berobat ke mana aja tuh tapi berobatnya ke praktek ke rumah sakit gitu ke dokter seharap Iya ada nggak sembuhnya nggak ada nggak ada ya nggak ada ya jadi udah satu tahun kebas sebelah itu ya nggak ada sembuhnya udah berobat ke dokter padahal itu gejala stroke kolesterol penyumbatan di otak jadi sekarang sudah berobat di klinik bekam ratu balegis barusan kita bekam di kepala tungku di bagian punggung itu ya udah itu di bagian tangan kiri tadi juga sudah kita bekam ya gimana sih yang bekas bekam itu ya oke sekarang setelah di bekam apa hasilnya Bu rasa udah ringan eh ringan enak banget masih kebas lagi itu langsung sembuhnya tuh nunggu besok dulu gimana langsung ya eh habis bukan langsung bilang kebasnya banyak keluar tadi darah apanya lemak darahnya darah kentalnya tadi banyak ada setengah kilo ada lebih ya lebih setengah kilo ya sakit nggak waktu di bukam tuh enggak sakit enak waktu di bukam enak enak ya puas enggak di buka puas berapa perselibu rasa ini langsung yang instan ini sekarang nih semuanya ini belum lagi bangun tidur biasanya bangun tidur Insya Allah lebih ringan lagi jadi kan kebas banget tadi kan sebelum bukam ada 80% 90% udah langsung gitu ya Masya Allah Alhamdulillah itulah jadi disini namanya bukan berobat tapi buang penyakit karena yang nyumbat tadi tuh sudah langsung kita buang keluhan ibu tadi tuh itu gejala struk sudah aba-aba struk udah lampu merah udah darurat ya Bu jadi Alhamdulillah begitu habis bukam langsung sembuh ya Bu ya jadi semoga mudah-mudahan testimoni ibu ini penjelasan ibu ini bisa menjadi manfaat kepada orang lain yang mendengarnya ibu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tadi Bapak ini keluhannya itu setiap hari sakit kepala tungkuhnya tegang pegal tangan kebas bahkan yang sebelah kanan ini sudah kaku udah kaku nih nggak bisa diangkat nih kesakitan kalau diangkat nah jadi itu sudah bertahan sudah lama lah pokoknya jadi tadi barusan kita tangani kita bukam kita ambil yang di kepala juga karena ini pembukuan darah di otak inilah yang menyebabkan struk termasuk yang kaku tadi nih nah termasuk itu juga dicengkuh dan ini sudah kita ambil juga kita bukam tadi nah tapi maaf ya pemeriksa karena bapak ini pun kurang mendengar Hai jadi agak teriak-teriak ngomongnya agak susah sikit nanyanya tadi sudah dibekam ini tadi kan enggak bisa diangkat sekarang enteng enggak 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 apa rasanya Pak karena ya lega enak lah wah enak 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 ya udah sembuh Pak kepala pun enggak enggak berat lagi langsung sembuh ya yang betul ini kan hancur Rasulullah juhannya iya iya ini langsung sembuh ya Pak langsung sembuh ya iya jauh dari yang apa ya betul Alhamdulillah ya berapa umur 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 berapa 66 tahun ya udah mau dekat kentongnya ya tadi ya sakitnya sudah berapa lama ini Hai oh hampir setahun juga ada setahun jadi bayangkan pemeriksa Bapak ini sakitnya di tangan ini satu nggak bisa jangkat sudah sudah selesai tahun sudah berobat kemana-mana nggak sembuh nggak bisa diangkat ini ha ini sekarang udah bisa diangkat sudah nggak sakit lagi ya Pak ya dan itu hasilnya langsung setelah dibuka langsung sembuh ini nggak sakit lagi ya oke Pak udah enak ya langsung sembuh ya oke Pak ya semoga mudah-mudahan sembuh seterusnya Pak ya jadi semoga tes bingung ini Bapak ini bisa memberikan empat ke yang lain jadi selamat Pak udah langsung sembuh ya enak tadi pagi apa siapa namanya Pak Pak Usman Pak Usman ya Pak Usman umur berapa Pak kurang lebih 61 tahun 61 tahun ya Bapak berobat di klinik bekam ratu balgis apa sakit Bapak penyumbatan sarap otak strok gitu apa terima strok ya udah berapa lama stroknya Pak lamanya pokoknya mulai tanggal 18 Agustus sore itulah mulai tumbang itu jatuh sakit itu berarti merangkak ini hari udah berarti udah 2 bulan ya 2 bulan lebih lah ya iya 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 3-4 3 bulan lebih lah ya kan oke jadi udah 3 bulan boleh lebih Bapak strok ya iya nah jalan pincang ngomongnya pun susah ya Pak ya iya mata sampai kabur mata sampai kabur nah sekarang setelah bekam di sini apa yang Bapak rasa perubahan macam Bapak bilang lidah tebal iya sudah itu lidah saya sekarang yang enggak merasa tebal lagi berasa nawak kan lagi matapun mudah-mudahan terang lagi balik seperti semula mata lebih terang ya iya udah tuh lidahnya pun udah lebih terasa tipis terang enggak enggak tebal lagi enggak tebal lagi lebih lancar ngomongnya ya Pak ya Iya jadi makan jalan pun bisa merasakan enak daripada semalam itu Oh gitu ya iya makanya lebih terasa enak ya ya karena udah enggak terasa tebal di lidah kemudian apa lagi perubahannya berasa jalan ada enggak lebih lincah Bapak rasa setelah mungkin jalan pun lebih lincah dari semalam udah lebih lincah ya Pak ya lebih lincah udah enggak pakai tongkat lagi jadi sudah enggak pakai tongkat lagi ya enggak udah berapa hari Bapak bukan itu semalam tapi baru semalam baru satu malam Bapak sudah Alhamdulillah ngomongnya lebih lancar dan sudah enggak pakai tongkat lagi ya ya Alhamdulillah Oke Pak sekarang coba Bapak tas berjalan tanpa tongkat dulu Pak nah ini Oke coba balik kemari Pak Alhamdulillah jadi begitu cocok duduk lagi Pak jadi perubahannya setelah Bapak bekam disini baru satu malam ya ya ngomongnya sudah lebih lancar ya kan lidahnya pun sudah lebih longgar dan sudah lepas tongkat ya Pak Oke lah Pak jadi mudah-mudahan testimoni testimoni Bapak ini bisa memberikan manfaat kepada orang lainnya Pak ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Terima kasih